Intro Ketua Pansus Repisi Perda No. 14 tahun 2014 tentang fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan Suribno Sumas di Gedung Rumah Banjar menyatakan Perda tersebut hanya bersifat fasilitasi kepada persoalan sengketa tanah maupun lahan dari hasil kunjungan kerja Pansus ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat disimpulkan bahwa pihak Kementerian meminta kepada Pansus penanganan sengketa dan konflik pertanahan bila telah ditetapkan menjadi perda pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel dapat mengatur dan mengatasi sengketa lahan di daerahnya sendiri Pada No. 4 tahun 2014 itu sifatnya hanya fasilitasi dan mereka memaklumi karena pada saat dibuatnya peraturan daerah tersebut undang pelimpahan wunang itu belum ada dan urusan pertanahan sepenuhnya menjadi urusan pemerintah susah oleh karena itu mereka meminta agar perda nanti sifatnya sudah masuk kepada pengaturan ini bukan hanya memfasilitasi artinya aturan-aturan yang sudah dilimpahkan itu dapat ditindaklanjuti Provinsi Kalimantan Selatan yang pertama melaksanakan revisi perda No. 14 tahun 2014 terkait fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan ada pun daerah lainnya yang telah membuat perda seperti ini adalah Provinsi Riau, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta Mahyuni Banjar TV Jawa Timur, dan caseiro